inilah gigit dari apa eh stay stay musuh tuh mukanya kuping-kupingnya juga tuh kupingnya hancur guys guys welcome to my channel vlog in the clan anjing paling sedap cinta tambah syarat guys yogi yogi matiin kipas dulu deh suaranya matiin kipas suaranya nanti masuk ke kamera guys jadi kalian tidak bisa mendengar apa yang aku ucapkan guys eh bang thank you bang ya guys jadi si musuh sama si capo tadi malam baru saja melakukan pertarungan yang sangat sengit ceritanya seperti apa nanti kita ceritain tapi kita mau review mereka dulu mau lihat di reaksi mereka ketemu lagi seperti apa nih coba temuin enak 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 taruh situ paman, taruh situ, bawah situ disini ya? nah guys pengen-pengen situ jadi jadi guys tadi malam itu paman tadi malam mereka ngapain? gila, tadi malam si capo-capo terlepas, langsung si musuh sambat eh eh eh, Gaffi, Gaffi Gaffi jadi tadi malam ceritanya gimana? ceritanya nih si capo mau dikoreksi terus terlepas ya udah, pas pintu juga kebuka ada musuh udah, musuh kejarlah capo berantem sama mereka sampai ada berapa menit ya? ya, jadi guys tadi malam itu si musuh berantem sama si capo ceritanya gimana? si capo itu keluar dari dalam kandang, jadi dia pokoknya kelepas dari dalam kandang lah dua-dua ditutup, tiba-tiba kelepas aja gitu terus nyambarin si Gaffi nah sebelumnya itu mereka udah berantem juga nih si Gaffi sama si capo nah abis itu eh siapa? musuh langsung datang belain nah jadi mereka tadi malam berantem tuh sampai gigitan pokoknya mana coba kita sepili luka nah sebelumnya itu mulutnya si musuh itu lubang guys digigit sama capo itu guys ini yang si malam ini nah ini 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 tuh digigit sama capo tuh tuh itu doang sih nah itu doang yang lukanya ya sama lecet-lecet dikit ya kalau yang ini kan luka lama ya luka lama ya tuh sama telinganya nih telinganya nih telinganya dikit tuh nah telinganya dikit tuh guys tuh itu doang tuh mereka berantem tuh kurang lebih lama lah pokoknya tuh soalnya wah susah pisahinnya karena saya sendiri gitu gue sendiri yang lain gak berani soalnya tuh apalagi sama-sama ngunci tapi memang dari berkelian gimana? si musuh apa? si musuh itu apa ya? dibilang ya? skill-nya itu skill-nya itu ya oke ini musuh kita udah selesai review lukanya musuh musuh masukin aja bang ya tau deh di kameraman dia dulu soalnya sekalanya mau cip kaki itu kotor nah guys inilah si capo nih coba lihat-lihat mukulnya ini guys keadaannya wuh hancur 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 inilah digigit dari apa eh stay stay musuh nih tuh mukanya mukanya guys tuh kuping-kupingnya juga tuh kupingnya hancur guys kupingnya hancur ya kupingnya hancur ya terus apa kakinya juga itu kakinya kakinya bengkak tuh oh iya kakinya kakinya bengkak tuh kakinya bengkak tuh kakinya bengkak tuh kiri kanan kiri kanan tuh jadi musuh itu teknik berantemnya tuh pang pang co tepeng kamera nih dia SCHOOLS guys imavin half gek2 kaki2 minus tuh nah guys jadi tadi malam itu ya begini nih si sebelum itu mereka udah berantem juga di kandang kan sebelah-sebelahan entah musuh lagi naik treadmill terus si Caponya langsung nyerang si Gapi Gapinya juga memberkandang jadi mereka berantem tuh tapi tidak parah gitu nah kemarin itu ada ya siapa yang datangnya jadi si Capo itu lagi gonggong gonggong konggongnya berisik banget lah nah si adek-adek gue itu si Yowat pengen suruh si Capo diam breksi gitu Capo diam Capo nah pas buka kandang ini supaya mau tegur dia gitu Capo nol Caponya langsung kebrak pintu pintu langsung keluar kesini nyamperin nah musuhnya kan musuh kan gak dikendangin musuh kan dilepas musuh langsung lompat dari dalam langsung boom karena sebelumnya juga si Capo sudah pernah gigit musuh juga tuh sampai bolong tuh yang tadi itu jadi musuh sekan-kan pelas gendang gitu nah ini tampangnya Capo nih tadi malam kalau misalnya nah tadi malam itu kenapa sampai luka sampai begini soalnya pas nggak ada yang bisa pisahin cuma gue sendiri doang si Paman pun nggak berani terus rupanya untuk buat dilepasin nggak bisa jadi akunya udah gue sendiri bisa lepasin maksudnya bisa lepas dan memang Capo kalah sih kalau misalnya tadi malam dibiarin tidak dilepas Capo pasti kau-kau banget karena musuh ngeri banget sih perkelan itu gila banget musuhnya gak ada luka cuma buka seluka lama doang iya musuhnya tuh bante Capo itu dari sini nih nih dia abisin betul sama si musuh terus abis dari sini kakinya dihantam juga tuh liat lukanya tuh nih gila gila-gila tuh kalau gabi ini belum tolong Capo ini udah galak banget nih guys tuh tuh banget jadi memang susah kalau kita punya jantan lebih dari satu ekor dunia itu sangat luah ya guys tidak disarankan buat kalian apalagi pemula yang merah jantan lebih dari satu itu selenggul ya kumbar gitu Oh sangat 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 tidak disarankan guys ya gitu karena tidak disarankan ini kalian bisa lihat si capo tuh Wow mau sedekat apapun dari kecil tapi tetap nggak bisa kecuali kalian kebiri dari kecil dekatin Paman spil yang 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 lehernya tuh lehernya tuh 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 ini udah kita udah kasih obat udah kasih betadit juga udah kasih rimpus juga makanya langsung kering dia makanya langsung kering nanti-nanti kita obatin lagi boleh cepat sembuh ya nextnya di kandang kita harus dipakein gembok guys kalau nggak bahaya wajib-wajib wah tadi malam tuh gua berang-terian nyeri banget pokoknya Capo-Capo kalau si musuh memang nyeri banget gitu guys iyalah nggak bisa lah musuh kan atlet guys gila aja kan gitu ya yang betul-betul Capo padahal guys ya si capo sama musuh kan mereka udah kecil bareng guys mereka tuh udah kecil bareng tapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka berantem karena sama-sama jantan sama-sama pengen menunjukkan dominasinya jadi begitu jadi sekali lagi tidak disarankan ke lemah merah anjing lebih dari beli keir anjing dan itu jantan lebih dari satu ekor itu bisa patah akibatnya karena lihat aja tadi kan guys bahkan lagi diem-diam lagi diem-diam dan tiba-tiba lah mau diterkam sama capo dan mereka nih kalau lagi berantem tuh sangat susah di lepas dan hari malam tuh coba man kasih ini nah paman kenapa nggak bisa lepas gitu nyeri banget mereka berantem nyeri banget ya pas paman pegang baru tiba-tiba paman kenantem tiba-tiba dia reflect paling nyerang kita kan iya sih gitu guys ya tuh kondisi terkini dari capo ya gitu guys capo kayaknya udah sampe semur hidup ya sampe dia ini kali ya semur hidup apanya dia bakalan galak kayak gini terus sama si musuh gitu iya musuh oh iyalah oh iyalah gafi sama aja kan dengan anjing lain dengan anjing lain dengan anjing lain kalau sama-sama jantan memang gitu dia kan kalau sama bitina nggak galak nggak sama ini aja iya sih sama jantan sama jantan aja iya sih sama jantan iya sih sama jantan sama jantan aja aduh capo capo dia sama musuhnya juga baik banget guys ada galak-galaknya cuma ya gitu ini masalah percintaan guys jadi ya begini oke guys mungkin itu aja untuk vlog hari ini thank you thank you udah ikutinnya jangan lupa like komen dan subscribe dan kalau kalian ingin bertanya-tanya tentang konten apa yang kita mau bikin lagi kalian boleh tulis di kamen kita bikinin konten buat kalian oke mantap aman mantap jangan lupa like komen dan subscribe vlogin deh kalian anjing paling sedap cinta tanpa siaran